Halo teman-teman, saya Merlinda Daud Gagu, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah etnokimia dengan tema umum mengenali asalku. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya, Merlinda Daud Gagu, dengan NIM 2101060014. Saya berasal dari Manggarai, Kecamontonelak, Desa Gelong, tepatnya di Kampung Subuh. Nah, pada video ini saya akan memperkenalkan salah satu alat musik tradisional dari Manggarai, yaitu adalah gong. Nah, teman-teman, Manggarai itu memiliki tarian tradisional yang biasa disebut dengan tarian caci. Nah, tarian caci sendiri ini merupakan pertunjukan seni yang memandukan pertarungan ritual dan tarian tradisional Manggarai. Nah, caci biasanya dilakukan pada saat syukuran dan upacara adat besar. Alam tarian caci itu biasanya diiringi dengan musik dari alat musik tradisional Manggarai sendiri. Nah, salah satu alat musik tradisional tersebut itu adalah gong. Nah, gong sendiri ini merupakan salah satu alat musik tradisional Manggarai. Sejarah singkat dari gong itu dipercaya bahwa gong sendiri dibawa ke Manggarai dari Bima, Nusa Tenggara Barat, melalui perdagangan dan migrasi. Namun, ada beberapa versi cerita tentang bagaimana gong pertama kali masuk ke Manggarai. Salah satunya itu menyebutkan bahwa gong ini dibawa oleh leluhur Manggarai yang berasal dari Bima. Nah, gong di Manggarai ini termasuk dalam budaya asli. Gong sendiri telah digunakan di Manggarai selama berabad-abad dengan bukti arkeologi menunjukkan bahwa gong sudah ada di Manggarai sejak abad ke-10. Bahan baku pembuatan gong itu terdiri atas dua, yang pertama adalah tembaga atau CU, dan yang kedua adalah timah atau SN. Tembaga ini merupakan unsur utama dalam gong dengan presentasinya dalam pembuatan gong itu sekitar 80%. Nah, tembaga ini memberikan sifat keras, kuat, dan tahan lama pada gong. Tembaga ini berwarna kecoklatan dan memiliki konduktivitas listrik dengan termal yang tinggi. Nah, yang kedua itu adalah timah atau SN. Nah, timah sendiri ini dicampurkan dengan tembaga untuk menghasilkan perunggu. Nah, kira-kira presentase timah dalam gong itu sekitar 20%. Nah, timah ini memberikan sifat lunak dan mudah dibentuk pada perunggu. Timah sendiri ini berwarna putih keperakan dan memiliki konduktivitas listrik yang rendah. Gong sendiri memiliki hubungan dengan kimia. Jika dilihat dari sudut pandang kimia, gong ini termasuk dalam materi kimia paduan atau campuran logam biasa disebut dengan aloi. Nah, panduan itu merupakan campuran dua atau lebih logam yang dicampur dan memiliki sifat yang berbeda dari masing-masing logam penyusunnya. Dalam kasus gong, panduan yang terbentuk adalah perunggu yang merupakan campuran antara tembaga dan timah. Nah, teman-teman sekian video penjelasan singkat berkaitan dengan gong yang merupakan salah satu alat musik tradisional manggarai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kenali asalku. Saya Eginur Halisa Lekyama, berasal dari Pulau Rote. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa budaya-budaya dan ciri khas dari Pulau Rote. Dan juga saya akan menjelaskan tentang bagaimana kaitan antara kimia dan budaya itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang budaya, kita berbicara tentang warisan yang sangat berharga. Budaya adalah cerminan dari identitas kita, dari mana kita berasal dan apa yang membuat kita unik. Tentu dari beberapa daerah atau masing-masing daerah itu memiliki ciri khas dan kebudayaannya sendiri. Pulau Rote merupakan salah satu pulau terselatan di Indonesia yang memiliki ciri khas yang unik dan menggambarkan kehidupan yang berkaitan erat dengan tradisi dan alam sekitar. Terdapat beberapa aspek budaya yang menonjol di Pulau Rote, yaitu aspek seni berupa tenung ikat yang memiliki motif yang indah, musik tradisional, dan tari-tarian tradisional. Tak hanya itu, makanan khas juga menjadi aspek yang mencerminkan budaya orang Rote. Salah satunya itu, yaitu sei daging. Sei daging merupakan makanan khas yang berasal dari Pulau Rote. Kata sei berasal dari bahasa Rote yang berarti pengasapan. Dari sejarahnya, pada zaman dahulu, orang Rote biasanya berburu rusak di hutan. Dan hasil dari buruan mereka itu biasanya sebagiannya dimakan dan sebagiannya lagi di sei untuk dimakan pada waktu yang berbeda. Namun, pada saat ini, pengolahan daging sei biasanya berupa daging sapi dan daging babi. Proses pengolahan daging sei ini biasanya dilakukan dengan cara Daging diiris tipis secara memanjang atau biasanya disebut dengan lalolak. Kemudian dilumuri dengan garam dan dilakukan pengasapan di tempat pengasapan. Biasanya proses ini memerlukan waktu yang sangat lama. Dan pada proses pengasapan, biasanya kayu yang digunakan yaitu kayu kusambing. Dan untuk membuat daging menjadi harum, biasanya pada bagian daging bagian atas ditutup dengan daun kusambing yang masih mentah. Proses pengasapan dapat kita lihat pada gambar yang ada. Lalu yang berikut, kaitan antara kimia dan budaya. Proses pengasapan atau sei daging berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia. Salah satunya yaitu reaksi mylar. Reaksi mylar terjadi saat molekul gula sederhana dan protein dipanaskan pada suhu tertentu. Pada umumnya, pengasapan pada sei daging biasanya digunakan kayu kusambing yang sudah kering dan keras. Kandungan yang terdapat pada kayu kusambing yang keras yaitu selosa, semilosa, dan lingin. Selosa dan semilosa mengandung molekul gula yang ketika dipanaskan akan mengakaramilisasi dan mengubah warna daging menjadi warna kecoklatan. Sementara lingin adalah senyawa kimia organik yang ketika terbakar memberikan aroma yang smoky dan spicy. Bahan penol pada kayu juga bersifat antioksidan yang memperlambat oksidasi sehingga daging tidak cepat membusuk dan juga mencegah proses pertempuhan mikrobakteri pada daging. Nah, itulah beberapa proses reaksi kimia yang terjadi secara organik tanpa kita sadari. Mari kita tetap menjaga kebudayaan kita dan melestarikan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari daerah kita masing-masing. Sehingga kita tidak melupakan identitas dari budaya kita sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Fantisiamu Nganiron, NIM 2101060049. Kenali asalku, aku Flores Timur. Tenun Ikat Nah, tenun ikat merupakan warisan budaya Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya. Dan hampir semua daerah di Indonesia mempunyai hasil tenun ikat yang berbeda dengan corak dan gaya serta mempunyai arti dan filosofi tersendiri di setiap daerahnya. Teristimewa dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, salah satunya adalah tenun ikat lama holot. Kami, Flores Timur, biasa menyebutkan adat istiadat atau budaya kami sebagai budaya lama holot. Oleh karena itu, tenun ikat yang dihasilkan dari kebiasaan para penyenun Flores Timur, biasa kami sebut dengan tenun ikat lama holot. Menyenun dalam budaya lama holot diakui bukan hanya menghasilkan produk kerajinan yang dapat membantu para penyenun secara ekonomi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap diri serta harkat dan martabat mereka. Nah, tenun ikat dalam bahasa lama holot biasa kami sebut dengan kewatak. Kewatak ini merupakan tenun ikat yang dihasilkan untuk seorang perempuan, sedangkan untuk laki-laki biasa kami sebut dalam bahasa lama holot disebut senai. Nah, yang unik dan menjadi ciri khas dari tenun ikat atau proses pembuatan kewatak ini adalah pewarnaannya. Nah, pewarnaan yang kami gunakan untuk menghasilkan kewatak ini yaitu pewarnaan awami dengan bahan dasar yaitu akar mengkudu. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasil produk kewatak yang dihasilkan. Nah, selanjutnya bagaimana proses pewarnaannya? Di sini ada beberapa tahap, yang pertama ada tahap penghalusan, kemudian tahap pemanasan, dan yang ketiga itu adalah tahap pewarnaan atau fix-upsi. Nah, sekarang kita lihat kaitannya dengan kimia. Nah, kain tenun untuk perempuan dalam bahasa lama holot tadi, yang biasa kami sebut dengan kewatak ini, memiliki beberapa tahap pewarnaan yang sangat erat kaitannya dengan ilmu kimia, yakni pada materi laju reaksi, pada submateri, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, seperti apa faktor yang mempengaruhi dan kaitannya pada tahap-tahap pewarnaan? Yang pertama di sini adalah luas permukaan, kemudian ada suhu, dan yang ketiga konsentrasi. Nah, bagaimana ketiga faktor ini bisa berkaitan erat dengan proses pewarnaannya? Maka dari itu kita lihat kembali untuk proses pewarnaannya. Kita lihat faktor yang pertama tadi, luas permukaan, bagaimana keterataitannya dengan materi laju reaksi. Nah, pada proses pewarnaan ini, bahan warna yang digunakan itu terlebih dahulu dipotong kecil-kecil atau dihaluskan. Hal ini agar pada proses ekstraksi larutan, jad warna dapat dihasilkan lebih cepat dan hasil ekstraksi warnanya itu lebih bagus. Hal ini sesuai dengan materi kimia pada laju reaksi. Pada faktor luas permukaan, di mana jika ada pencampuran reaktor yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukan terjadi di bagian permukaan jad. Jad yang memiliki permukaan halus atau serbuk berupa serbuk halus, punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Sehingga berlaku, semakin besar luas permukaan, partikelnya maka frekuensi tumbukan bisa menjadi lebih tinggi atau semakin tinggi, yang dapat menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian tadi faktor yang kedua itu berkaitan dengan suhu. Suhu ini sangat erat berkaitannya dengan tahap pemanasan, di mana proses ekstraksi warna pada pewarnaan kain alami ini sangat dipengaruhi oleh suhu pada saat memasak bahan warna. Semakin tinggi suhu pada alat pemanas atau alat masak yang kita gunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk proses ekstraksi warna itu akan berlangsung semakin cepat. Kemudian berkaitan yang ketiga itu tentang konsentrasi. Jadi pada proses pewarnaan benang, hal yang perlu diperhatikan adalah kepakatan larutan warna tersebut. Jadi semakin banyak bahan atau zat pewarna yang digunakan, maka semakin pekat gula warna yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan materi kimia, laju reaksi, di mana pada faktor konsentrasi, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan, dalam tiap satuan, sehingga intensitas tumbukan antar molekul itu cepat berlangsung. Nah, kemudian selain materi laju reaksi, di sini kita juga bisa kaitkan dengan materi ikatan kimia, yaitu pada ikatan hidrogen dan ikatan kovalen. Nah, bagaimana ketelkaitannya kita lihat, yang pertama di sini yaitu ikatan hidrogen. Jadi pada proses pewarnaan tanpa mordan, itu akan menyebabkan warna pada benang akan mudah-mudah dan luntur bila terkena air. Hal itu disebabkan oleh ikatan antara selurosa dari benang dan zat warna dari tumbuhan yang terbentuk pada proses pewarnaan tanpa menggunakan mordan, yaitu adalah ikatan hidrogen. Ikatan terbentuk ini hanyalah ikatan fisik, maka ikatan yang dihasilkan kurang kuat, sehingga menyebabkan warna dapat mudah lepas dari serat ketika dilakukan proses pencucian atau pembilasan. Kemudian bagaimana ikatan kovalen. Maka tadi pada proses pewarnaan itu ada tahap fiksaksi. Fiksasi ini sangat diperlukan. Fiksaksi pada budaya kami yang kami gunakan itu, kami gunakan mordan kapur siri sebagai mordan. Nah, melalui penambahan kapur siri, ikatan hidrogen yang awalnya terbentuk akan berubah menjadi ikatan kovalen. Inilah yang akan menyebabkan warna pada benang tidak akan mudah luntur. Proses penentukan ikatan kovalen dikarenakan kapur ya, CAOH2 pada proses ini. Nah, CA akan memperkuat ikatan mengikat O pada... Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elton Ale dengan NIM 2101060082. Saya adalah mahasiswa semester 6 program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Jandana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis etnokimia. Dalam pembuatan video ini, saya akan membahas tentang kearifan budaya lokal dari daerah saya, yaitu daerah Rote, yang dikaitkan dengan materi kimia. Nah, tema pada video ini adalah Kenali Asalku. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang kearifan budaya lokal dari Pulau Rote, perlu kita ketahui bahwa Kepulauan Rote ini adalah sebuah Kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kepulauan ini merupakan wilayah paling selatan Indonesia. Daerah ini dikenal dengan kekasan budidaya lontar, wisata alam pantai, musik sasandoh, dan topi adat di Ilangga. Nah, teman-teman, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, Pulau ini berstatus sebagai Kabupaten dengan nama Kabupaten Rotendau. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke dalam kearifan lokal budaya Rote, yaitu budaya menyadap nera lontar untuk dijadikan sebagai gula merah. Nah, secara tradisional, menyadap nera merupakan pekerjaan laki-laki dewasa saat berada di atas pohon. Saat nera sampai di bawah, maka seluruh pekerjaan itu dibebankan kepada wanita untuk diolah menjadi gula merah. Nah, cara menyadap pohon lontar ini sendiri adalah pertama-tama tangkai bunga dibersihkan lalu disayat tipis hingga mengeluarkan air nera. Air nera ini nantinya akan ditampung di wadah seperti haik, botol, dan jerigen. Nah, teman-teman, satu pohon lontar ini menghasilkan 40 liter per hari masing-masingnya, diantaranya 20 liter diambil pada pagi hari dan 20 liter lainnya diambil pada sore hari. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk pada cara mengolah nera lontar atau kuak menjadi gula merah. Pertama-tama, nera yang telah terkumpul nantinya akan dimasukkan ke dalam dandang untuk dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Selama proses masak, gula merah harus sering diaduk hingga berubah warna menjadi coklat dan sedikit mengental. Jika sudah mengental, gula merah ini dipindahkan ke wadah yang terbuat dari batok kelapa atau disebut dengan soket. Selanjutnya, gula merah akan diaduk lagi menggunakan alu atau alat menumbuk hingga benar-benar mengental dan siap dicetak. Setelah adonan mengental, nantinya gula akan dicetak berbentuk lempeng. Nah, teman-teman, uniknya alat cetak pun masih memanfaatkan bahan tradisional yaitu dari daun pohon lontar yang dibentuk lingkaran. Nantinya gula merah akan dicetak di dalam lingkaran tersebut sehingga berbentuk lempengan. Nah, teman-teman, dalam pembuatan gula merah ini tentunya ada kaitannya dengan kimia atau ilmu kimia di mana pada perubahan kimia yang terjadi pada gula merah yang diproduksi dengan cara memanaskan tuak manis sehingga terbentuk endapan atau karamel yang melibatkan terjadinya reaksi karamelisasi. Reaksi karamelisasi ini adalah reaksi yang terjadi karena pemanasan gula pada temperatur di atas titik cairnya yang menghasilkan perubahan warna menjadi warna gelap sampai coklat. Proses karamelisasi ini meliputi tiga tahap reaksi yaitu tahap 1-2 enolisasi tahap dehydrasi atau visi dan tahap pembentukan pigment atau pembentukan pigment warna serta diikuti dengan pembentukan busa. Nah teman-teman pada proses terjadinya reaksi karamelisasi terdapat pembentukan senyawa 5-hidroximetil 2-furalhedid yang merupakan tahapan dari proses kameralisasi itu sendiri. Nah pada gambar di bawah ini adalah proses terjadinya pembentukan senyawa pada karamelisasi 5-hidroximetil 2-furalhedid. Oke teman-teman sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya mengenai kearifan lokal budaya rote yang saya kaitkan dengan materi kimia. Kiranya video ini bermanfaat untuk teman-teman sekian terima kasih. Halo semuanya saya Niken Pramodian Umburobaka pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas kuliah yaitu etnokimia yang bertema umum kenali asalku. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Niken Pramodian Umburobaka NIM 2101060016 Saya berasal dari Sumba Baratdaya Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu budaya yang sering dilakukan di Sumba yaitu budaya siripinang Siripinang merupakan salah satu sajian khusus untuk masyarakat Sumba baik dalam upacara adat kematian perkawinan dan lain sebagainya nampak sekali peran siripinang dalam kehidupan masyarakat Sumba yang menggunakan siripinang dalam segala hal untuk perlu dipisahkan khusus anggaran siripinang dalam kehidupan orang Sumba masyarakat Sumba sering memakan siripinang dan membawa karena dengan siripinang juga dapat membangun komunikasi antara satu dengan yang lain dan ada nilai-nilai positif yang dibangun melalui siripinang yang berikut yaitu kaitan siripinang terhadap kimia proses menyiri dilakukan dengan cara mengunya buah pinang dan buah siri dan ditambahkan dengan kapur siri campuran pinang siri dan kapur siri ini menghasilkan warna merah kandungan pada biji pinang adalah beberapa senyawa metabolit sekunder antara lain alkaloid sponin flavonoid dan tanin sponin berperan dalam menyembuhkan luka karena kemampuan sebagai sat pembersih tanin dan flavonin memiliki daya antiseptik sehingga dapat mencegah infeksi pada luka dan alkaloid sebagai sat antibakteri sekian dari penjelasan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya terima kasih berkenalkan saya sucilia aswadi bm dengan nim 21010697 prodi pendidikan kimia kenali asalku aku adalah salah satu putri dari flores timur tepatnya di pulau adonara nah teman-teman di pulau kami adonara tepatnya di desa saya lama hal banyak terdapat budaya-budaya seperti yang saya pakai ini adalah tenung ikat nah kemudian ada juga budaya maniti jagung yang produknya yaitu jagung titik kemudian masih banyak lagi budaya-budaya lainnya tapi di video kali ini saya akan mengulik mengenai budaya kami yaitu tarian yang nama tariannya adalah tarian dolo-dolo teman-teman tarian dolo-dolo ini melambangkan nilai-nilai persahabatan dan seringkali dimanfaatkan oleh kaum muda untuk mencari pasangan tarian ini biasanya dimainkan oleh para pemuda dan pemudi pada waktu-waktu tertentu misalnya acara syukuran pada malam bulan purnama dan lain-lain dalam tarian ini siapa saja boleh mengikutinya asal aturan dalam permainan ini adalah para pemuda dan pemudi harus menggunakan pakaian adat seperti yang saya kenakan ini adalah tenung ikat nah para pemuda dan pemudi yang bermain dalam tarian ini akan saling menautkan jari kelingking dan membentuk lingkaran jika peserta banyak lingkaran bisa terdiri dari tiga lapis atau lebih para peserta akan saling melantunkan pantun dan saling berbalas-balasan tarian ini akan berakhir jika sudah tidak ada lagi peserta yang bisa membalas pantun yang dinyanyikan oleh peserta lainnya selama masih bisa berbalas-balas maka tarian ini tidak akan berakhir kemudian tarian ini juga biasanya dibawakan pada saat musim biasanya semua untuk masyarakat tetapnya di bawah adonan dan biasanya kami lemah-ralah dalam kebundaran tarian yang dinyanyikan hati yang dinyanyikan nah teman-teman uniknya tarian dolo-dolo ini bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kimia dimana pada materi konfigurasi elektron dan ikatan kimia nah teman-teman kita akan melihat bagaimana hubungan tarian dolo-dolo dengan materi konfigurasi elektron sebelumnya konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam tingkat energi di sekitar inti atom menurut teori atom keberadaan elektron menempati beberapa tingkat dari kulit pertama yang terdekat dengan inti atom yaitu kulit K hingga kulit ketujuh atau kulit K yang memiliki letak paling jauh dari inti atom oleh karena itulah konfigurasi elektron disempurnakan dengan model mekanika kuantum yang menggunakan empat jenis subkulit untuk menggambarkan orbital elektron dalam suatu atom tergambar dalam gambar tersebut sebagai gambar struktur atom berdasarkan teori mekanika kuantum nah teman-teman kita cocokkan dengan model atau susunan dalam tarian dolo-dolo dimana di tengah yaitu pemain musik alat musiknya yang berupa inti atomnya kemudian para pemain pada terdekat alat musik membentuk lingkaran kecil kemudian lingkaran sedang kemudian hingga lingkaran-lingkaran besar berikutnya seperti dapat kita lihat seperti model neka-neka kuantum nah teman-teman selanjutnya kita lihat bagaimana hubungan materi ikatan kimia dengan tarian dolo-dolo nah ikatan kimia sendiri adalah gaya yang menyatukan dua atau lebih atom untuk membentuk suatu molekul kompleks ion atau senyawa kristal lainnya ikatan kimia terjadi akibat interaksi antara elektron-elektron di luar kulit atom atau elektron valensi dari atom-atom yang berpartisipasi nah dimana kita dapat melihat pada tarian dolo-dolo pemuda-pemudi berpartisipasi untuk membentuk lingkaran membentuk ikatan yang dimana tujuannya untuk bersahabat atau mencari jodoh dimana sama dengan materi ikatan kimia dimana tujuan utama ikatan ini adalah untuk mencapai keadaan stabil yang seringkali berarti memiliki konfigurasi elektron yang serupa dengan gas mulia nah kemudian ikatan kimia ini ada jenis-jenisnya yaitu ada ikatan ionik ada juga ikatan kovalen dan ada juga ikatan logam nah pada tarian dolo-dolo ini kita dapat lihat dimana ikatan kovalennya dimana dua atom mendekat satu sama lain dengan niat untuk berbagi pasangan elektron valensi sehingga kedua atom tersebut dapat mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil dimana pada tarian dolo-dolo kita dapat melihat bahwa pemuda dan pemudi yang berpasangan akan menautkan kelingking bentuk ikatan kemudian saling berbagi rasa bertukar pantun sehingga dapat merasa cocok atau bisa berjodoh seperti itu nah teman-teman sekian dari komunikan bagaimana hubungan antara tarian dolo-dolo Halo teman-teman saya Ogrid Boimau pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas endokimia dengan tema kenali asalku perkenalkan nama saya Ogrid Nikodemus Boimau dengan NIM 210106 0095 asal saya dari Kabupaten Kupang Kecamatan Namai Befto Timur terkhususnya Desa Muke pada video ini budaya yang saya ambil yaitu tenunikat tenunikat adalah kain yang dibuat dengan cara menenum oleh masyarakat suku timur tenunikat biasa digunakan pada saat tarian tarian adat atau upacara-upacara adat sebagai pakaian untuk menutupi badan dan penghargaan kepada tamu-tamu yang berkunjung proses atau cara-cara pembuatan tenun ikat suku timur yang pertama memintal kapas menjadi benang proses membuatkan tenun ikat bermula dari kapas dimana kapas harus memisahkan kapas dari bisanya lalu memintal kapas menjadi benang kedua proses penataan benang sebelum memulai kewarnaan benang-benang akan diikat sesuai motif yang diinginkan benenang nah disini awal nama tenun ikat ikatan yang dibuat akan menjadi motif yang diinginkan benenang benang-benang diikat supaya pada saat pewarnaan tidak ikut berwarna tetapi tetap di dalam warna aslinya yang yang ketiga proses pewarnaan ada banyak varisi warna yang digunakan yaitu warna hitam dan biru dari daun tarum warna kuning dari kunyi dan masih banyak lagi pewarna alami lainnya proses pewarnaan ini dilakukan dengan cara memasak bahan warna tersebut kemudian dicelupkan benang secara berulang yang keempat pencucian setelah diwarnai maka dicuci benang-benang tersebut secara berulang dengan air dengan air mengalir sampai muncul warna yang diinginkan penenung warna yang dihasilkan menempel lekat pada benang dan tidak mudah lontur yang kelima penjemuran langkah selanjutnya adalah menjemur benang-benang yang telah diwarnai di bawah sinar matahari sampai benang kering yang keenam penggulungan setelah benang kering maka benang-benang digulung di sebuah kayu agar memudahkan dalam melakukan pemintalan dalam alat penenung yang ketujuh penataan benang pada alat penenung benang-benang ditata pada saat alat tenung sesuai motif yang diinginkan yang kedelapan penenung kain setelah benang ditata pada saat setelah setelah benang ditata pada alat tenung maka para penenung akan duduk dan bersandar pada cenderung punggung dan luruskan kaki di pedal tenung dan seterusnya secara perlahan menarik melalui dorongan kaki bulungan benang tadi akan membentuk sehelai kain yang siap digunakan untuk meratakan benang-benang dalam bulungan alat tenung maka digunakan sebuah kayu yang licin berguna untuk merapatkan benang jadi kita kaitkan proses kompeten teknonika dengan imbu kimia pada proses warna digunakan warna alami yaitu kunyit daun tarun kunyit sendiri mengandung kurkumin C2 C21 H2O 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 H2O6 sedangkan daun tarun mengandung tanin flavonoid alkaloid wikosida dan phenol daunnya pun mengandung satu warna yang disebut dengan indigo bagaimana merupakan senyawa indoksin yang larut dalam air dan mudah teroksidasi menjadi warna biru demikian video saya sekian dan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.